Kalo itu kalo dalam cutting pun ga boleh dihilangin ya? Jangan ditinggalkan teman-teman Berarti gue salah dong, diet nasi tuh ga makan nasi sama sebuahnya Halo guys, welcome back to my channel YouTube Pro 22 Dan hari ini aku mau mengejut atau sparing bareng bersama temenku Siapa namanya? Nama saya Januar Dengan Mas Januar atau Bang Januar, asli Medan Dan hari ini hari Sabtu Kita kurang lebih 1-1.5 jam ke depan Kita akan melatih bahu Nah sebelum nanti kita latihan Aku mau tanya-tanya dulu sama Abang Januar Karena ini asli Medan Bang Jolar, posisinya saat ini kan udah mulai cutting ya Kemarin setak berapa kilo? Saya kemarin itu berat di 68,5 68,5 dan sekarang sudah berjalan ya Kurang lebih udah ada turun berat bro? Iya, dalam 1 minggu ini saya sudah berat bro Saya 2 kilo, kurang lebih 2 kilo Nah itu guys Vitesmania Bang Januar ini posisinya lagi mau cutting dari setah 65,9 kg dan sekarang sudah turun hampir 2 kilo ya Sekarang sedikit tips buat teman-teman Vitesmania di seluruh Indonesia maupun yang mantan channel ini Gimana sih tips cutting yang bagus? Kalau untuk cutting yang bagus, yang pertama kita harus konsisten dulu Kalau konsisten dalam hidup apa nih? Dalam mati menjaga kolam makan Kolam makan terus? Sirah hati cukup, kan? Isu 2 itu adalah yang amat penting yang harus kita lakukan Siap orang yang ingin melakukan diet Tapi jangan sampai meniksa diri Diet tapi tidak meniksa diri ya? Ya Sekarang kalau dari segi makanan, yang benar itu bagaimana? Kalau untuk proses cutting itu? Kalau kita untuk melakukan diet Ya terutama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para Vitesmania Nah misalnya? Asupan itu lebih baik banyak protein dibanding karbo Banyak protein dibandingkan karbo Kalau kebanyakan karbo daripada protein yang terjadi apa? Akan penumpukan berat badan nantinya Oh iya iya selain nanti berlemeh terus bunjut mungkin ya Bisa juga kayak dengan makan ya Jadi itu dari segi makanan ya Terus kalau dari segi Jadi gini Tetap sebagai seorang yang wajib olahraga Untuk membentuk masa otot Karbo itu tidak mungkin juga dihilangkan 100% Tetap ada karbo Karena kebanyakan otot itu berasal dari karbo juga Oh jadi karbo itu kalau dalam cutting pun gak boleh dihilangin ya? Jangan ditinggalkan teman-teman Berarti gue salah dong diet nasi itu gak makan nasi sama segar Harus makan Tetap makan itu penting Karena kebanyakan otot kita semua Karbo itu sebagai faktor Jadi mungkin kalau kita gak ada karbon Bahkan gak ada tenaga nanti yang ada power ya Ya Energy yang kita dapetin itu dari karbon Tapi sejanya karbonnya jangan terlalu potter ya Jangan terlalu potter ya Jangan terlalu potter ya Banyak dari kandungan protein Kalau tadi harus ke dalam asipan itu kita semua Daram Gula Pakai penyak-penyak itu Gorengan itu Itu Indarkan lah Jadi selama ini yang memang salah mungkin gak salah lakukan Dalam saat itu mereka masih Tidak menurutkan tiga hal tadi Berarti masih salah ya Dan itu penting banget Karena Garam itu sifatnya adalah Meminat air dan minyak ya Meminat air dan minyak ya Iya Itu bukan goreng Makin rumah Betul-betul Nah Jadi sebenarnya kalau tadi dari segi manganan sekarang Dari segi serahannya bagaimana? Kalau isi rahat ya Gantung dari Aktivitas masing-masing Anjuran Anjuran memang secara Ya teori yang kita sering dengar 8 jam itu kan Tidur 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam itu 8 jam lebih dari 8 jam berarti dia ingat kerja Oh tidak Nah Nah Jadi Bapak Uslania Kalian tadi dari segi makanan Sudah diberitakan oleh teman saya Dari segi istirahat itu penting banget Dalam proses Hating ya Karena Istirahat itu kan menghargai dari Mereka puri ototnya masalah Berarti yang bunuh adam itu gak bagus banget Lebih baik Gak boleh kan Gak boleh kan Gak boleh kan Nah Sekarang kalau dari dua segi hal Yaitu dari makanan Lebih mengedepankan protein ini Dibandingkan karbo ya Terus dari istirahat Kalau dari suplemen itu gimana Itu gak boleh ditinggalin kan Ya gini Kalau suplemen itu kan sebenarnya Dari pada ini bidunya juga Masih-masih Kebeliatongga gitu ya Iya Sesuai dengan kantongnya Kayak gue dong ya Tongga sih Kanker kantong kering Kadang-kadang kita juga Lalu tempat Membuat asupan Kebeliatongan Merebut Ya kan Artinya kan Itu kan Bukuh waktu Tapi kalau dengan adanya protein Jadi kalau memang gana kita Teguh Jadi pergantinya itu Dari suplemen itu Tidak kebayang Dari suplemen Tapi yang lebih bagus lagi Yang lebih bagus itu adalah Ya Untungnya lah ya Karena kalau Dari suplemen yang seperti suplemen itu Itu kan juga Dari fermentasi Ya Kandungan Tapi kalau yang Alam itu yang labaki Hewan Itu kan Lebih baik lah ya kan Dari pola penyakitannya Kita jaga Jadi lebih dianjurkan untuk kita Mengambil Protein Dari Yang benar-benar Masih hidup ya Jadi pelak proses sendiri Iya mak Misalnya kita beli ayam Kita rembus sendiri Ya kan Kita giling Misalnya kita blender Kita blender Jadi kalau teman-teman itu Sesuanya yang mungkin Untungnya tipis Bisa Mendapatkannya dari Protein kalian Dari protein Dari Kalau mau juga bisa Tenten bisa Kalau yang mungkin Banyaknya berlebih Bisa ditambah dengan Suplemen Sebenarnya kalau Membangun tubuh itu Seperti membangun rumah Oh iya Membangun tubuh itu Membangun Membesi rumah Tenten sepertinya Membangun rumah Ini kurang ini nih Kita Ulang lagi Seperti kayak rumah Oh ini kurang bagus ini Kurang indah nih Apa nih Harusnya ditambah nih Pertama sih Bang Itu banyak Oh berarti No money no muscle Wah Berarti istilah itu bener gak? Bener Bener Yang paling utama Fitness money Yaitu Kita bisa merasakan sehat Ya kan? Betul Betul Itu yang kita cari yaitu Kesehatan Nah buat temen-temen buat fitness money Tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Abang Januar sedikit tips Untuk melakukan proses cutting Jangan lupa untuk Like Side Comment Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Like Share Dan Comment Subscribe si channel ini Bersambung Timbal Tengah Tengah Sat Tengah Tengah Sat selamat menikmati 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 selamat menikmati